Guys, stop panik bayi membeli sabun antiseptik atau hand sanitizer. Musuh yang kita hadapi saat ini adalah virus, bukan bakteri. Mencuci tangan di bawah air pengalian menggunakan sabun biasa sudah mampu untuk membunuh virus. Karena sifat alami molekul sabun mampu merusak struktur virus itu sendiri. Virus corona diselubungi oleh suatu membran yang tersusun dari molekul lemak dan terdapat protein-protein seperti paku yang membuat penampakannya seperti memiliki mahkota. Sedangkan molekul sabun terdiri dari bagian yang dapat mengikat air dan bagian yang dapat mengikat lemak. Saat mencuci tangan, bagian molekul sabun yang dapat mengikat lemak akan berikatan dengan molekul lemak yang ada di membran virus dengan cara merobek membran virus tersebut. Kemudian molekul sabun akan menangkap sisa bagian virus tadi dan akan lewat bersama air. WHO pun menyatakan tidak ada bukti sabun antiseptik lebih ampuh dalam membunuh virus daripada sabun biasa. Bahkan, terlalu sering mencuci tangan menggunakan sabun antiseptik dapat menyebabkan gangguan pada kulit, antara lain dermatitis kontak iritan. Nah, bagaimana dengan hand sanitizer? Hand sanitizer dengan kadar alkohol di atas 60% efektif membunuh kuman, namun tetap lebih baik mencuci tangan dengan sabun dan air jika ingin membunuh virus corona. Hand sanitizer hanya digunakan jika kita kesulitan mendapatkan air mengalir dan sabun. Jadi, untuk terhindar dari virus corona cukup mudah dan murah. Dengan rutin mencuci tangan, maka kita membantu memutus rantai penyebaran virus corona. Jadi, rutinlah cuci tangan walau menggunakan sabun biasa di bawah air mengalir sesuai panduan WHO. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.